Yo what's up brothers Lo tau gak Iron Man sama Captain America Bakalan mampus Sebelumnya thank you Ini udah 10 ribu subscriber Artinya gue thank you thank you banget Buat kalian yang selalu nonton video video gue Tapi kali ini gue minta supportnya Gue pengen menambahkan channel gue untuk ngomongin tentang film Oke langsung aja Gue gak terlalu paham banget tentang filmnya Gimana gue punya temen yang Defense banget sama Avengers Ali the big brother Kita akan tuntas Tuntas lagi Kita akan kupas tuntas gimana matinya Captain America Bener mati gak sih? Rumornya sih Rumornya dia mati dan banyak banget Selain Captain America juga Banyak tokoh-tokoh yang rumornya pasti Udah gak ada lagi setelah di film Infinity War selanjutnya gitu Kita pengen ngomongin nih Karena ini film bakalan seru banget Bakalan hype gue rasa ya Gak cuman hype Bisa hype di sepatu dan lain Film ini juga bakalan hype Oke Lo udah nonton yang Trailer terakhir ya kan? Trailernya udah yang kedua kemarin Beberapa bulan yang lalu baru terlebih Gue sempet bikin beberapa contekan nih Maaf lo Ini video pertama Dicontekan dulu Vision itu beneran Bakal jadi manusia gak sih? Sebenernya kalo gue liat dari Gambar video yang Dari trailer itu Kan kalo kita liat tuh Si Vision Kelihatan dia Belum jadi manusia Dan ada juga footage Dimana si Vision itu Diambil stunnya Kemungkinan kalo gue liat Si Vision itu Ketika stunnya diambil Dia belum jadi manusia Dan tidak berdaya apa-apa Dan dilindungi oleh Pasangannya Kan kita tau nih Ada rumornya kan Sebenernya Si Vision ini jadi dia nih Kalo kita liat di Civil War Ada PDKT nih Antara Vision sama Wanda Nah kalo gue liat disini nih Asmaranya terjalin Ketika pas di film Infinity War Kayak gitu Kenapa film ini dipercepat? Kalo di Indonesia sih kabarnya Tanggal 27 Ya kan Tapi biasanya kan maju 2 hari lebih cepat Artinya tanggal 25 Kita bisa dibuat manis Ya ini bioskop Yang gue baca nih Kenapa dia dipercepat Karena pertama Ada Deadpool 2 Ada Deadpool 2 dong Deadpool Deadpool 2 juga dimajuin Kedua kalo gak salah Dari 18 Juni Dia dimajuin jadi bulan Mei Yang artinya Gue rasa si Marvel gak mau Duel langsung Sama Deadpool 2 Karena Deadpool 2 juga kan jadi box office nya Fox Jadi dia pengen Gue rasa si Cari aman dia maju ke depan Dan rumornya juga akan ada film Star Wars Han Solo kan Dia juga gak mau perang di bulan-bulan itu Karena Disney pasti Ya Star Wars juga gue juga penggemar Star Wars Kalo dia tuh ada Death Rider di topi gue Tapi kan Gue juga akan bingung nih kalo dia bakal perang Gue pasti nonton dua-duanya Tapi itu jadi salah satu rumornya Dan satu lagi sih kalo gue baca Bener gak sih Kalo kayaknya buat orang yang spoiler sih Iya karena Spoiler itu bener-bener emang sebenernya Fatal banget ya Ketika beberapa film Dijadiin satu Tayangan bareng-bareng gitu Spoiler itu sangat berbahaya banget Contohnya kemarin juga Kalo pas ketika pas Nongol di Indonesia dulu Otomatis spoiler itu udah Merambah kemana-mana Karena gini Gue kalo liat di Youtube Ada beberapa yang Ada yang udah gabungin sampe 7 menit Itu cuplikan potongan Infinity Wars Itu gila banget Kayak lu nonton udah film pendeknya Makanya Marvel gak mau itu terjadi Kayaknya dia dirilis cepet-cepet Emang biasanya sih kalo Marvel gitu Kalo Marvel kalo dia mau launching film Itu ada beberapa footage yang udah nongol duluan gitu loh Kadang kita juga Tetapi ada footage yang gak nongol dari trailernya loh Kalo liat di Youtube Ada yang gak nongol dari trailernya Di Infinity War udah keluar Kayak yang kemarin nih Spider-Man Pas adegan dimana dia lagi di bis Itu diperpanjang footage-nya Itu khusus buat Spider-Man aja ya Ya kan Yang akhirnya dia pake Alat teknologi Alat teknologi Itu kan gak ada kan Akhirnya diperpanjang kan footage-nya ya Betul Yang sebelumnya kan cuman yang Apa Yang bulu-bulu Itu juga salah satu Apa namanya Spider-sense ya namanya Spider-sense Jadi Kembali ke Spider-Man Kalo kita bilang Spider-sense kan Pada di awal film Homecoming kan Sebenarnya Surat dari bilang Kalo gue gak akan Nunjukin Spider-sense disini Karena apa? Karena di film Spider-man sebelumnya Dia udah banyak banget Spider-sense yang ditunjukin Dan Hebohnya lagi ketika di film Infinity War Nongolah Spider-sense gitu loh Pas di bis Pas di bis Komik sama yang sekarang Itu beda banget ya Kalo gue liat Tapi kalo Untuk gue sendiri sih Gue suka sih sama kostumnya Kalo lu gimana? Gue sih berharap ada teknologi Wakandanya disitu Sebenernya Secara Wakanda udah Black Panther terakhirnya kan si Cechala bilang Akan Membuka Untuk Dunia luas kan Istilahnya kan Berarti kan kemungkinan Tony Stark mungkin Bekerja sama kan Tapi kalo kita liat kan Kostum Spider-man itu Di film Homecoming udah nongolah sebelum ada filmnya Ya mungkin kayak Mungkin ditambahin Apa gitu Iya Karena ini kalo Tambahin Vibraniumnya mungkin Mirip seperti komiknya Di kostum Spider-man sekarang itu Dia tuh ada kayak Laba-laba di belakang itu loh Jadi tangannya gak cuman dua Tambah empat tangan aja Bener Jadi Itu kan namanya Aaron Spider Oh iya Aaron Spider Oh iya itu namanya Aaron Spider Dan Kalo lu liat Kita liat Misalnya kita browsing di Google Tentang posternya Imposter Infinity Wars Itu kan Mereka disebutin tuh Nama-nama Nama-nama Toko-tokonya Si Spider-man gak ditulis Spider-man Ditulisnya Aaron Spider Aaron Spider Karena emang Kostumnya itu Aaron Spider Nah terus Ini yang tadi gomongin Captain America tuh Beneran mati gak Menurut gue sih Pasti mati Karena kalo dibalik Dari filmnya Sebenernya kan Si Steven Roger itu Memutuskan kontraknya Dari Marvel Seperti Chris Evans Chris Evans Ya Chris Evans Chris Evans Hahaha Soalnya dia gak Mereka Ya masih rumorsnya Dia sih Chris Evans Gak mempertanjang Tapi bukannya gara-gara Si ini ya Gara-gara si Robert Donnie Juniornya Dia udah senior 50 tahun Bukan 52 tahun Nah dia kayaknya udah ketuaan buat jadi Aaron Men Gue rasa dia bakal dimatiin deh Jadi kalo ada rumors yang Siapa sih yang bakal mati di Infinity War Menurut gue Iron Men Karena si Siapa ya Robert Donnie nya itu udah ketuaan Tapi gak tau ya Mungkin kalo nanti Temen-temen bakal nonton ini Atau lo Punya idu lo mau komen Lo komen aja di bawah Menurut lo siapa sih yang bakalan mati Katanya juga Spiderman juga mati Karena kalo diliat di trailer pertamanya kan Si Spiderman itu juga gak berdaya I'm sorry Tony Kayak gitu loh Jadi kalo gue liat sih Kemungkinan juga bisa mati Dan Ada juga gosip-gosip Dimana juga kayak Si Siapa Adiknya Si Oh sorry Si Loki Si Loki juga mati katanya Tapi Tapi kita gak tau nih Tapi justru kalo menurut gue ya Di trailernya mana Loki kayaknya berkhianat dengan Thanos ketika si Pak Ajator di Gegem sama Thanos Dan Loki ada di pihak yang Amal Black Order kan Nah Menurut lo gimana? Kalo gue kebalik bro Kalo gue liat sekarang Tapi emang Loki penjilat men Penjilat Ipinnya dia bisa di Bisa dimana aja Betul betul Jadi kalo gue liat sih si Loki nih kalo gue liat dari trailer yang udah muncul Si Loki malah berpihak ke team Avengers Kenapa? Karena gue liat sih si Loki itu kayak menyerahkan Tessera ke Timnya Thanos itu kayak ketakutan Dan ada dimana footage si Loki lagi ditahan oleh Black Order Yang ditahan Nah sepertinya kayak Yaudah lo selain dimana Tessera nya Kalo gue liat sih disitu Jadi Kemungkinan juga si Loki itu malah berpihak Kebalik sekarang ke Avengers Daripada ke Rival Terus ada yang menarik satu nih Gue ngeliat di trailernya Yang heboh banget Trailernya aja udah heboh Udah juta Ada Hulkbuster Hulkbuster Itu di dalem siap ya? Itu dia Nah Gue emang ditanya-tanya itu men Gue penasaran memang Hulkbuster itu siap ya yang di dalemnya Karena Gak mungkin Hulknya pake gituan kan Tapi inget gak lu waktu Hulk bareng berantem sama Hulkbuster kan di dalemnya ada si Iron Man kan Saat itu gue rasa si Iron Man lagi di mana ya Iya Dia tuh beda Kalo gue liat dari trailer tadi beda tempat ya Si Iron Man itu posisinya bareng sama Spiderman dan Star Lord Kalo gue liat juga kayak pisah tim gitu Antara di bumi sama di luar Nah kalo gue liat di bumi itu ada kayak misalkan Black Widow kayak gitu Ada Hulkbuster Dan Black Panther juga ada gitu loh Dan gue liat sebenernya Kalo bisa gue feeling dari gue sendiri Itu di remote oleh Tani Stark dari luar Gak jadi dengan teknologi Jadi gak ada yang mengendalikan di dalam tubuhnya si Hulkbuster Ngomongin Black Widow Patternnya di dulu Hulk Eye Yang sampe sekarang ya Di trailer, di poster Posternya sih ada Bakalan ada gak sih dia Kayaknya sih ada deh Ini banyak nanya-nanya nih Hulk Eye bakalan ada gak nih Kayaknya sih kalo gue liat ada Kita ngomongin dubbing sekarang Seru aja kita langsung pelanjutnya Groot masih sama Vin Diesel ya Soalnya dia udah puber nih sekarang Tetap masih kalo gue ngomongin Soalnya suaranya Vin Diesel udah berat ya Udah puber banget ya Tapi kayak Grootnya kan lagi remaja nih Lagi unyu-unyunya ya Eh pas dia ngomong I'm Groot Pas ditanya sama si Thor kan Nah satu lagi nih masih ngomongin Thor nih ya Kalo lu perhatiin banget Ya trailernya Itu Thor palunya udah balik lagi loh Yes betul Itu siapa? Itu palu dari mana? Itu kalo gue liat sih palu Kalo liat dari gagangnya itu Gagangnya dari Groot deh Soalnya kalo gue liat sih emang dia kayu Oh maksudnya Bagian dari Groot untuk jadi pegangan ya Yes Tapi palunya itu dari mana? Palunya itu Wakanda Pasti Pasti Semua orang merumorkan Teknologi yang dipake oleh Avenger sekarang itu berasal dari Wakanda Kalo gue liat itu Dari Iron Man dia lo liat Perubahannya juga beda kan Udah ga pake sesuatu yang berbau teknologi Tapi dia transformasi lah dari tubuh ke badannya Lo liat juga dari kostumnya sekarang Iron Man Kalo gue liat slim banget Gak ada batasan antara tubuh dengan robot Robotik Gitu Kalo gue sih mau di Wakanda Terus kembarannya ya War Machine ya Gue liat dia udah terbang tuh Pas lagi lari bareng-bareng di Wakanda itu Dia udah sembuh total kalo belum ya? Kalo gue sih pas lagi Kalo gak salah kan Kalo lu masih inget trailer yang Atau film yang sebelum-sebelumnya kan Si Tony Stark aja sampe kayak Kerasa kehilangan pas Ya Pas di film Civil War Civil War kan Betul Dia jatuh di tanah luas Tapi kalo kita liat di trailer nya juga Ada ketika pas lagi si War Machine itu Bergabung ke Wakanda itu Dia masih pake Alat bantu untuk berjalan sih Kalo udah sih Belum maksimal Tapi kan kalo War Machine Lo liat ga? Dari yang banyak itu Ada Tokoh baru ga sih? Ada Ada Kalo gue liat Jadi Rumor nya sih Captain Marvel Captain Marvel itu Ada di dalam trailer Tapi kita ga begitu liat banget Kalo gue liat dari detail nya Ketika pas lagi berjalan Si Captain America Dan Black Widow ke depan Entah lagi di ruangan mana gitu Di belakangnya si Vision itu Ada Captain Marvel Kayak gitu Nah ada jagoan Satu jagoan Menurut gue Ant-Man Ant-Man kayaknya ga terlalu kesorot deh Di trailer nya itu Dia kayaknya Dia ada di poster gitu loh Tapi Oh iya Ada di posternya Ada Ant-Man mana di posternya Posternya gede Kalo ga dia ya Thanos Thanosnya gede ya Kalo ga termos Oh gitu ya Nah itu aja ya Gue juga ga tau deh kalo Ant-Man Apakah dia berperan penting ga sih Dalam filmnya Gue lucu ada beberapa Gimik-gimik yang lucu banget Dibuat sama orang Matinya si Thanos itu gara-gara Ant-Man Ketika pas Ant-Man masuk ke dalam tubuhnya Thanos Tiba-tiba langsung membesar Langsung karena semeldak Gue juga ga tau ya Ya gini-gimiknya emang Gue juga penasaran Bahsanya gue pengen tau Gedenya Thanos itu Maksudnya komposisinya Soalnya kalo ngeliat trailernya Tangannya itu kan megang Palanya Thor itu kayak Iya kecil banget ya Ya kayak Mungkin segini kali ya Kayanya ginian Yes Berarti kan udah gede banget Gede banget Gede banget Ya ga tau ya Mungkin Ant-Man itu Apa gitu kan perannya Terus Disitu Gue liat Winter Soldier ya Si Bucky udah Udah sembuh Dan dia banyak banget Adegannya Dan Ada dua hal yang menarik tentang Bucky nih Pertama Dia udah pake tangan lagi ya Iya Udah pake tangan lagi Pasti ga salah lagi dari Dari Wakanda Dari Wakanda Pokoknya kayak gitu kan Dari Wakanda Cuman Gue ada beberapa artikel gue baca Jadi ketika si Siapa sih yang pernah nembaki namanya Lupa gue ya Sebastian Stan Ya Dia ketemu sama Hugh Jackman Ya Dia ngomong gitu loh Recently I happen to be sitting next to Hugh Jackman at this Wow alright here we go So Wow I I didn't know what other awkward thing I could talk about But to be like Am I gonna see you soon? I don't know And But he said a couple things to me And I'll just leave it at that Cause I feel like otherwise I'm gonna get into trouble with somebody But You know you just like Lit things like I know So think about that What are you doing? No but You know I asked him cause I kept thinking I was like He said whether or not That was Logan was supposed to be the last Wolverine thing or whatever And it's you know He said to me what he's I think he publicly said out there Which was like He's been thinking about it And you know it's on his mind So I don't know He maybe Oh Sebastian Kira-kira bakal kemungkinan ga sih kalo Wolverine gabung sama Marvel Kalo gak tau Jackman kan dia bilang udah pensiun di Logan Hehehe Tapi kalo dia udah ajak main gabung di Marvel Ga ada yang bisa gantiin Wolverine selain Jackman Yes Gila kebayang ga lo Ada Wolverine di Marvel gimana kerennya Kalo di komisi udah terjadi ya Kita gak tau juga Ini mungkin lebih ke permasalahan industri film Kalo misalkan Seperti rumornya dulu Waktu si Spiderman pindah ke Disney ya Apakah gak salah ya Terus dia dibeli lagi oleh Dibeli lagi sama Marvel Terus akhirnya bisa bergabung Kaya gitu sih kalo gue bilang Nah ini lebih permasalahan ke industri filmnya sih Kalo gue liat Kalo kayak gitu Ya mungkin kita udah gak bisa ngomongin apa-apa banyak-banyak Takutnya terspoiler Tapi Gak selesai sama sini Gue ada 10 merchandise hoodie gorilla gue Wadaw Gue mau kasih buat subscribers gue yang sekarang nonton ini Seartanya cuma gampang ya Lo follow instagram gue Di Add bobscapulets Take Z Add bobscapulets Lo follow instagram gue Sama Lo komen Komen yang terbaik tentang Kasih gue info Kasih temen-temen info lain tentang Infinity War Yang bakal tayang Atau mungkin lo punya info terbaru Atau lo mungkin ngelurusin Oberlin gue Gak ada yang salah Buat 10 orang terbaik Gue langsung kirimin 10 hoodie gorilla gue buat lo Oke Ini temen gue Ari Lo ada channel lo dimana? Ada youtube lo? Ada channel gue Mochid Di moch.id Disitu gue juga review film Review segala macem Ada unboxing juga Ada musik juga Macem-macem juga Sama kayak bapak satu ini Keren Oke See you And Bye-bye Bye